Dua pelaku jamret di Palembang nyaris tewas diajar mahasiswa yang merapas handphone milik korbannya. Untungnya, jawa pelaku berhasil diselamatkan setelah anggota polisi melintas di TKP. Jamret, jamret, jamret di KFC, KFC. Ini juga kibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelakon dan dipermalung. 4 tersangat di 20 orang pelaku komponan. Tamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman video materi yang memperlihatkan dua orang pelaku jamret diambuk masa usai menjamret HP korban yang saat itu sedang mengendali sepeda motor di kawasan Jalan Angkatan 45, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Beruntung, nyawa pelaku jamret masih bisa diselamatkan ketika anggota kepolisian Polsekta Ilir Barat tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan kedua pelaku ke dalam mobil patroli. Untuk selanjutnya, pelaku dibawa ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan polisi, diketahui pelaku bernama Badiansah dan Kunyawan, warga Lorong Dharma Bhaktik, Nurhan 30 Ilir. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu buah handphone milik korban dan satu unit sepeda motor milik pelaku. Pelaku mengaku saat kejadian, korban sendirian sambil berjalan menggunakan sepeda motor. Kemudian dua orang pelaku langsung memepet kendaraan dan merampas HP yang ada di tangan korban. Kami mendapat informasi masyarakat tentang dua orang pelaku ini yang tertangkap tangan oleh korban dan masyarakat, di mana pelaku ini melakukan aksinya di Jalan Angkatan 45, di depan kafe Kotang. Dan setelah melancarkan aksinya, mengambil handphone dari korban, pelaku telah melarikan diri ke arah Jalan Angkatan Jalan Depang Lebar Daun. Nah, di situ dikejar oleh korban, lalu ditabrak oleh korban, dan kedua pelaku ini terjatuh dan langsung diamankan oleh masyarakat. Atas perbuatannya, pelaku Jambret terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriyansyah, Palembang Baru TV mengabarkan.